Salam sejahtera murid-murid Hari ini kita akan belajar Matematik Tahun 1 Jelit 2 di dalam tajuk Sebut dan tulis waktu Di akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini Diharapkan murid dapat Menyebut dan menulis waktu dalam jam Setengah dan 1 per 4 jam sahaja Dengan menggunakan jam analog Sebelum memulakan pelajaran hari ini Mari ulang kaji pelajaran lalu ya Murid-murid masih ingat tak pelajaran Tentang yang ini Apakah masa yang ditunjukkan Oleh bahagian berwarna pada muka jam ini Muka jam sebelah kiri yang berwarna kuning ini Bahagian yang berwarna di sini Pergerakan jarum minit Jarum panjang ini Ialah Suku jam Atau 1 per 4 jam Jam di sebelah kanan pula ini Pergerakan jarum minit Pergerakan jarum minit Atau bahagian yang berwarna di sini Jarum minit menunjuk di angka 6 Ini ialah setengah jam Mari mulakan pelajaran hari ini Contoh yang pertama Pukul berapakah waktu yang ditunjukkan oleh muka jam ini Kita lihat jarum pendek Yaitu jarum jam Menunjuk di angka 2 Jarum minit Menunjuk di angka 12 Ini pukul 2 Ini ditulis di dalam perkataan Dan pukul 2 di bawah ini Ditulis di dalam angka Contoh yang kedua Lihat muka jam analog ini Jarum jam Tunjuk di angka 5 Jarum minit Tunjuk di angka 12 Ini pukul 5 Ditulis di dalam perkataan Dan ditulis di dalam angka Seperti ini Contoh 3 Soalan E Lihat muka jam ini Jarum jam Yaitu jarum pendek Menunjuk antara Nombor 4 Dengan 5 Ini masih pukul 4 Ya murid-murid Dan jarum minit Yang panjang ini Tunjuk angka 6 Murid-murid Masih ingat Jika jarum minit Menunjuk di angka 6 Itu ialah setengah jam Maka Muka jam ini Menunjukkan Pukul 4 setengah Contoh 3B Jarum jam Yaitu jarum pendek Menunjuk di antara Angka 7 dan 8 Ini masih pukul 7 Ya murid-murid Dan Lihat jarum minit Ya menunjuk di angka 6 Ini Masanya Pukul 7 Setengah Contoh Contoh keempat Soalan E Muka jam Analog berwarna kuning ini Kita lihat Jarum jam Dahulu Jarum jam Menunjuk di antara 10 Dengan 11 Ini masih pukul 10 Dan Kita ulang kaji semula Jika jarum minit Menunjuk di angka 3 Itu ialah Suku Jam Atau 1 per 4 Jam Maka Jam ini Menunjukkan Pukul 10 Suku Ini pula Jarum jam Berada di antara 3 Dengan 4 Ini masih pukul 3 Dan jarum minit Jarum yang panjang ini Berada di angka 3 Ini pukul 3 Suku Dan Jam Berwarna hijau ini Jarum jam Menunjuk di antara 11 Dengan 12 Dan jarum minit Menunjuk di angka 3 Ini pukul 11 Suku Ya murid-murid Untuk aktiviti pengukuhan Pada hari ini Murid-murid menjawab Soalan Dalam buku Aktiviti Jilid 2 Muka surat 36 Dan 37 Aktiviti Tulis waktu Dalam perkataan Soalan E Sudah diberi contoh Cikgu akan bagi lagi Contoh B Kita lihat Jarum jam Jarum jam Di sini Yang pendek Menunjuk Di antara 9 Dengan 10 Ini masih Pukul 9 Ya murid-murid Dan Lihat Jarum minit Dia menunjuk di angka 6 Ingat Pergerakan jarum minit Dari 12 Sehingga Ke 6 Itu setengah jam Maka Waktu ini Ialah Pukul 9 Setengah Soalan Soalan Lihat Jarum jam Menunjuk di Antara 11 dan 12 Ini masih Pukul 11 Dan Jarum minit Di angka 3 Itu Pukul 11 Suku Dan Soalan D Jarum jam Menunjuk Di angka 4 Dan jarum minit Tepat di 12 Ini Pukul 4 Aktiviti Kedua Tulis Waktu Ikut Aktiviti Yang Diberi Lihat Jadwal Ini Waktu Pukul 7 Suku Aktivitinya Bersenam Pukul 10 Setengah Aktiviti Berenang Pukul 3 Aktiviti Belajar Pukul 5 Suku Main Bola Lihat Gambar Soalan E Ini Aktiviti Berenang Berenang Di sini Pukul 10 Setengah Muka jam Analog Ini Jarum jam Menunjuk Antara Pukul 10 Atau Angka 10 Dengan 11 Ini Masih Pukul 10 Murid Dan Jarum Minit Berada Di Angka 6 Ini Pukul 10 Setengah Yang Ini Salin Di Dalam Petak Ini Kemudian Soalan B Ini Gambar Permain Bola Main Bola Pukul 5 Suku Tuliskan Pukul 5 Suku Dalam Kotak Ini Soalan Yang Lain Murid Murid Jawab Sendiri Sebagai Promusan Ataupun Refleksi Kendiri Pada Hari Ini Diharapkan Murid Telah Dapat Menyebut Dan Menulis Waktu Dalam Jam Setengah Dan Satu Per Empat Jam Sahaja Dengan Menggunakan Jam Analog Sekian Saja Pelajaran Kita Hari Ini Murid Murid Sampai Jumpa Lagi Di Dalam Pelajaran Yang Seterusnya Terima Kasih Karena Menonton Pengajaran Cegu Pada Hari Ini Bye Bye